Hai teman-teman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh datang kembali di channel saya Bensi Gembong teman-teman saya sebelum dan setelahnya saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang selalu mencoba menyimak video saya dan dan video saya sebelumnya dan untuk seterusnya menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua oke teman-teman kembali lagi ini saya lakukan mau melakukan pecah batang untuk bahan bunse kimong dari turun cangkok masuk ke bolibek dan sudah ada contohnya untuk ciri-ciri daun lakukan pecah batang stag yang udah full tadi saya bongkar di bolibek akarnya udah banyak dan kemarin kita turun cangkok dari pertama saya kasih taktaan pakai genteng ya di tanam bolibek untuk sebelumnya saya pernah review untuk cara tanam bahan bunse kimong turun cangkok langsung dikasih taktaan biar kakinya muter nanti kita pas pecah batang ataupun eh langsung naik drone penataannya enaknya akarnya eh tidak ruut orang yang salah bicara biasanya akarnya tidak karu-karuan ya seperti pada contoh ini udah enak ya saya kasih taktaan lagi kasih lihat contohnya udah menyebar ya saya akan lakukan pecah batang kemudian nanti masuk ground Oke teman-teman mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk temen-temen yang suka program akar nanti akan saya kasih contoh untuk seperti ini juga hasilnya seperti apa ini dari jempol kurang dikit ya untuk besarnya hampir-hampir jempol Oke kita langsung saja mengerjakan ini teknik-teknik cara untuk eh pecah batang ya dari bintang kok ini akan saya kurangi untuk akarnya biar nanti sama ya untuk panjangnya nanti ini setelah dipecah nanti saya akan masukkan ke ground ya saya akan lakukan pemangkasan dulu kita ratakan ya seperti ini Oke kita langsung saja untuk lakukan ini pemecahan jadi empat dulu ya Oke kita langsung simak saja mudah-mudahan nanti ini bermanfaat untuk temen-temen semua yang suka budidaya dan program akar dari hasil budidaya di kebun dari induan entah itu induan ori ataupun dari bahan bawahnya ringin lokal bisa kita sambung untuk budidaya mempercepat memperbanyak bahan kimeng ataupun bahan bikers lainnya jadi kita langsung saja mengerjakan bahan ini ya Oke teman-teman ini sudah selesai ya saya tadi melakukan pecah batang dan banyak sekali ini tentunya gendala-gendala yang teman-teman hadapi ya untuk melakukan pecah batang bantun sekimeng ini mungkin teman-teman juga pernah mengalami ya untuk pecah batang biasanya tidak sama seperti ini ada contoh ini ini kecil ya Nah ini ada yang besar jaraknya enggak sama Nah untuk mensiasat ini tentunya pasti pecahan yang kecil ini akarnya sedikit ya Nah bagaimana mengatasi nanti kedepannya biasanya akan lebih terlambat ya untuk pecahan yang yang kecil ini karena dia mempunyai akar yang sedikit ya tentunya ya lain dengan yang besar ini pecahnya pembagiannya mungkin tidak sama ini pasti banyak untuk mensiasati agar nanti ini tidak terlambat yang kecil pasti ini paling terlambat ya karena karena sedikit mencari nutrisinya ke atas pasti kalah sama yang lebih banyak akar untuk mensiasati hal ini pernah beberapa kali saya lakukan begini langsung saya tanam oper yang ini ya cepat yang cari makanan ini terus dominannya akar nanti besar sebelah pasti yang besar akarnya ini daripada yang ini Nah untuk itu mari kita siasati mulai dari sekarang kita perlu pemangkasan akar agar sisa-sisa akar nanti sama ya seperti ini saya mau coba untuk mengurangi membagi akar agar sisa pecahan batang ini akar sekian nanti ini saya mau kurangi minimal nanti eh jumlah akar sekian kalau menghitung akar tentunya kita tidak bisa ya tapi minimal minimal kita bisa memaksimalkan adanya pengurangan nanti biar nutrisi akar tidak dominan sebelah Oke kita langsung saja saya mau mengurangi akar ini ini selesai ya saya maksimalkan semua sama sisa akarnya sekian karena ini paling kecil ya untuk pecahannya hanya ada gendala untuk temen-temen pecahan tidak sama bagiannya ini akarnya sekian sekian ya sekian udah sudah hampir diminik saya minimalkan ya jadi nanti untuk opernya tidak terlalu pasti pecahan yang kecil ini kebagiannya tidak sama pasti akan paling lama ya untuk pendominan kalah sama yang ini makanya saya ada pengurangan akar sisa akar serabut saya saya sudah ada pengurangan untuk yang pecahan besar tadi agak dimaksimalkan sama Oke kita langsung saja untuk melakukan penaman penanaman bahan-bahan ini jangan lupa untuk media tanam bekas ini tadi nanti kita tetap pakai ya buat alas dibawah sama penutup di atasnya karena untuk media tanam bekas ini harus kita pakai biar nanti untuk adaptasinya tidak terlalu drop tidak terlalu kaget banget ya untuk media tanam yang di dinding ground yang baru kita bikin kita langsung saja mengerjakan bahan ini kita menanam dan ini nanti tumbuh subur dan lihat terus untuk update saya untuk budidaya program akar bahan pencai kimeng di video saya selanjutnya kita langsung saja mengerjakan bahan ini ya oke teman-teman saya selesai ya untuk hari ini sudah saya tanam di lahan ground tadi teman-teman bisa simak tahap tahapan penanaman saya kasih tatan ubin ini saya timbun agak dalam ya enggak papa terus untuk media tanam buat alas dibawah sama penutup di sini saya memakai bekas media tanam yang pertama kali di kita pilih di polybag tadi ya jadi untuk media tanam bekas penanaman di polybag tadi saya pakai untuk penimbunan atas sama bawah atasnya saya timbun lagi untuk memakai media tanam yang ada pada ground ini oke teman-teman saya ini tadi sedikit tip mengatasi pecah batang yang tidak seimbang ya untuk pecah batangnya empat ada yang besar ada yang kecil pecahnya tidak sama mudah-mudahan tadi bermanfaat untuk teman-teman semua yang suka program akar bahan pencai kimeng oke dari kami di channel pencai kimeng kiranya cukup sekitar dulu salam satu hobi salam budidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.